Di dalam kasus perselingkuhan, umumnya pasangan yang diselingkuhi itu akan mengalami luka batin tertentu. Luka batin ini bisa menimbulkan rasa nyeri, rasa tidak nyaman. Seperti misalnya menimbulkan kemarahan, ketakutan, kesedihan, bahkan kecemasan yang mendalam yang membuat orang itu kemudian tidak tenang dan tidak bahagia menjalani hubungan. Namun ada beberapa kasus di mana dia seolah-olah ingin tetap berhubungan dengan pasangannya dan seolah-olah membuat dirinya kuat dan tidak boleh sakit. Dan ini pula terjadi ketika pasangan yang berselingkuh menyatakan maaf kepada pasangannya dan bertobat. Lalu kemudian dia membayarnya dengan, bisa jadi kompensasi tertentu, namun dengan catatan jangan diungkit-ungkit ya. Nah, luka yang tidak diungkit-ungkit itu tampak seperti baik-baik saja dari luar. Namun sebenarnya luka ini sangat banyak dampaknya. Ya, mulai dari rasa sakit yang tidak nyaman, atau mungkin menimbulkan suatu kompensasi lain. Bisa jadi bertumbuh menjadi luka baru. Artinya, luka ini kalau dibiarkan, bisa jadi dia mengalami perubahan emosional, bisa jadi mengalami perubahan berlaku, atau mungkin menjadi perubahan kebiasaan. Luka yang tidak diungkit-ungkit, hanya karena misalnya takut ribut, hanya karena misalnya pasangannya takut untuk menerima, ini sebenarnya membutuhkan bantuan yang cukup serius. Ya, apalagi juga luka itu dianggap sembuh, dan tangan kutip dianggap sembuh, karena kita takut ribut, takut menyembuhkannya, bilang begitu, itu akan membuat masalah yang makin serius. Nah, saran saya, jika Anda punya luka seperti ini, dan memang betul ingin memperbaiki hubungan, yang pertama adalah, kita harus validasi luka itu seperti apa. Nah, kalau tidak bisa sendiri, tentu pasangan bisa membantu. Pasangan yang berselingkuh ini, perlu memberi bantuan kepada pasangannya, supaya dia tervalidasi. Ya, tidak sedikit, biasanya mereka butuh katarsis ya, misalnya apa, mereka butuh berteriak, mereka kadang-kadang butuh menangis, mereka juga kadang-kadang butuh mengekspresikan emosi ya, untuk bercerita dan meminta jawaban, sering begitu, ini kamu ngapain aja, kamu kemana aja, ya, yang pasangan kegen, gak rahan, itu, aduh, kamu kok ungkit-ungkit, itu lagi sih, ya. Karena pasangan yang bersingkuh barangkali merasa bersalah, merasa juga menyakiti, tetapi takut juga untuk memvalidasi luka yang timbul dari pasangan. Ya, yang akhirnya juga, akhirnya dia marah-marah sendiri. Nah, di dalam poin ini ada beberapa hal yang bisa kita bantu ya, dengan melakukan katarsis ini, juga membantu validasi, Wah, aku marah lo, aku kecewa lo, aku sedih lo, kamu begitu. Ya, wajar kan terima dia, beri dia bantuan untuk memvalidasi bahwa dia memang sedih, dan itu hal yang wajar. Nah, ketika ini kemudian mampu tervalidasi dengan baik, dan diterima oleh pasangan yang bersingkuh, luka pasangan, itu akan menimbulkan ruang baru, ruang penerimaan, bahwa wajar dia mengalami luka, dan kalau ini kemudian diterima, diberi ruang, maka rilisnya lebih mudah. Ketimbang dilarang untuk sakit, kamu nggak boleh sakit, kamu nggak boleh ungkit-ungkit itu lagi. Nah, ini memang perlama proses penyembuhannya. Dan lagian pasangan yang tidak berani untuk menerima dan mengakui rasa sakit pasangan, itu justru akan membuat merasa tidak diterima karena diungkit-ungkit. Wah, aku diungkit-ungkit lagi sih? Nah, dan nyatanya luka yang tidak sembuh ini juga akan saling menyakiti. Nah, syukur-syukur kalau dia bisa bertahan sendiri ya, bagaimana kalau ini dibiarkan lama, luka itu justru makin berah. Dan ini bisa jadi akan menuntut banyak perkembangan. Bisa jadi salah satunya ingin menuntut balas. Hanya karena dia tidak berani untuk melepas lukanya. Jadi, pertama beri dia validasi, akui begitu ya bahwa dia memang benar terluka, Anda terluka, akui validasi bila Anda terluka, dua beliru, ketiga baru plankan untuk merilis. Sehingga ketiga-tiga langkah ini berjalan dengan baik, baru kita bisa bilang bahwa ini akan menjadi lebih baik. Nah, pasangan yang tersingkuh bisa akan menjadi lebih baik jika keduanya saling belajar, memahami bahwa itu sesuatu hal yang bisa diperbaiki. Ada beberapa orang kan bilang bertinggir itu penyakit yang akan sembuh. Iya, itu benar. Jika tidak ditemukan kenapa di emafon itu, apa penyebabnya, ada luka apa yang belum dirilis, sehingga pada akhirnya dia akan berulang-ulang lagi. Nah, tapi jika Anda belajar menemukan ada penyebab dan luka yang belum disembuhkan di dalam, tentu ini bisa diperbaiki.